Selain terkenal dengan minuman legend yang rasanya cukup nikmat dengan sensasi segarnya, Kabupaten Tuban juga terkenal dengan minuman tuak sehingga dulu sempat mendapat jurukan Tuban Kota Tuak. Tuak adalah minuman tradisional yang berasa pahit dan bisa memabukan, walaupun begitu banyak yang menyukai minuman ini. Seperti halnya yang ada di Tuban, di daerah yang kini berjuluk Kota Bumiwali, tuak bahkan sudah menjadi minuman wajib bagi sebagian warganya. Tak heran bila di Tuban bisa dijumpai banyak orang yang minum tuak bersama dengan orang lain dengan begitu bebasnya. Bahkan kegiatan minum tuak itu juga ada yang dilakukan di tepi jalan raya dengan bersendagurau dan mengobrol berbagai tema. Salah satunya seperti yang terlihat di desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di desa ini budaya minum tuak yang sudah berlangsung sejak lama dan merupakan tinggalan turun-temurun dari nenek moyang. Tuak adalah minuman yang berkadar alkohol cukup tinggi dan bisa memabukan. Warna minuman ini putih seperti susu dan rasanya pahit. Minuman ini terbuat dari getah nira yang disadap dari bunga siwalan atau lontar. Meskipun demikian, masyarakat Tuban mengemari minuman khas tersebut. Bila seseorang kebanyakan minum tuak, maka ia akan mabuk. Namun, tuak juga baik untuk kesehatan selain pengobatan untuk kencing batu. Tradisi minum tuak ini membuatkan minum tuak. Tradisi minum tuak ini membuat sebagian warga menggantungkan hidupnya dari berkebun pohon siwalan, pemanjat pohon siwalan hingga berjualan tuak. Salah satunya adalah Sarmadan, warga setempat. Ia sudah 20 tahun jualan tuak di pinggir jalan desa setempat. Ia berjualan setiap pagi sampai siang. Dalam sehari, ia mampu menjual 30 liter tuak. Tuak tersebut ia dapat dari kebun dan tegalan warga setempat. Satu centak atau satu gelas besar tuak, ia jual seharga seribu rupiah saja. Ia mengaku memilih menjadi penjual tuak karena sudah menjadi tinggalan keluarganya terdahulu. Sudah berapa tahun, Pak, jualan tuak, Pak? Sekarang itu. 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Sehari biasanya sampai habis berapa liter, Pak? Sekarang itu 30 liter. 30 liter ya? Itu untuk pagi saja ya. Tuaknya didapat dari mana, Pak? Kayak begini, Pak. Dari sini saja, berarti ya? Dari kebun ya? Kebun Tegal. Pak, perbedaannya apa, Pak? Tuak Tuban dengan tuak yang lain itu, Pak? Perbedaannya tempat tugannya, manis. Manis ya? Sekar, manis. Enggak ada pengawet-pengawet atau apa, enggak ada ya? Enggak ada. Namun tradisi tersebut kini perlahan-lahan terkikis oleh zaman. Warga desa Kembang Biloh yang dulunya mayoritas menggantungkan hidup dari pohon lontar atau siwalan, kini lebih banyak menekuni profesi lain. Letak desa yang dekat dengan kota menjadi salah satu faktor utama, serta latar belakang pendidikan generasi mudanya yang mayoritas lulusan perguruan tinggi. Kalau dulu penduduk kita waktu pada zaman dahulu, itu memang sampai 70 persen itu memang penduduk setua. Memang terkenal, sampai ke desa-desa lain, kalau Mbak Mulya itu terkenal kalau tuaknya luar biasa. Tapi lambat-laun, dah tahun demi tahun, ada penurunan yang gratis. Jadi sampai sekarang mungkin hanya sedikit. Dikarenakan apa? Penurusnya, penurus untuk penderes tuak. Ini yang enggak ada. Sekarang anak-anak muda enggak melakukan pekerjaan itu. Dia dipilih yang lain, di jasa atau mungkin yang lain. Juga banyak yang disekolahkan, dikulahkan, sehingga dia malu untuk pekerja seperti itu.